Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 6 September kemarin telah melunching e-Smart Samsat di kantor badan pendapatan daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur sebagai kemudahan untuk mengurus pajak kendaraan. e-Smart Samsat dijadikan sistem layanan Samsat terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat mengurus pajak kendaraan bermotor melalui smartphone. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukari, melalui aplikasi tersebut wajib pajak bisa memanfaatkan kapan dan dimana saja sehingga memangkas jarak, waktu, dan tenaga. Program e-Smart Samsat merupakan kerjasama Bapenda dan Polda Jatim untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran sekaligus untuk melengkapi 7 program lainnya yang sudah ada dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat. Sementara itu, menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Mahfud Arifin, seiring perkembangan zaman, teknologi informasi terbubi dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk mempermudah layanan dan mengkait konsumen. Mulai untuk mencari hotel, travel, termasuk akses rekening cukup via smartphone, hingga dimanfaatkan untuk kepentingan militer seperti untuk mengukur tembakan, sehingga teknologi harus benar-benar dimanfaatkan. Sahabat Sonora, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu kemarin telah menyampaikan rilis tentang dampak musim kemarau berdasar Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 4 September 2017. Disampaikan oleh Kepala Biru Humas Pemprov Jatim, Beni Sampirwanto, bahwa bulan September menjadi puncak musim kemarau dengan akumulasi curah hujan mulai 0 hingga 100 mm. Sementara pada bulan Oktober, sebagian kecil wilayah di Jawa Timur, khususnya bagian selatan, sudah mulai memasuki musim hujan dengan curah hujan mulai 0 hingga 400 mm. Berdasarkan surat BMKG tersebut, musim kemarau terjadi di sebagian wilayah pada pertengahan Agustus dan puncaknya pada bulan September, sementara Oktober menjadi masa transisi atau panjaroba dan berlanjut ke musim hujan mulai bulan November. Kekeringan di Jawa Timur pada 2017 tidak terjadi pada tahun 2016, karena tahun lalu Jawa Timur tidak terdampak badai lanina, sehingga curah hujan normal bahkan cenderung lebih tinggi atau di atas normal. Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, akan memberikan troping air bersih kepada kabupaten kota yang terdampak kekeringan, sekaligus meminta agarupati yang daerahnya terdampak kekeringan, segera menyampaikan surat kepada Gubernur yang menyebutkan daerahnya darurat kekeringan, yang pada tahun ini telah terjadi pada 130 desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan 222 desa dari 422 desa yang mengalami kekeringan. Pemprov Jatim telah menyiapkan sekitar Rp70 miliar sebagai dana bencana, termasuk untuk mengatasi kekeringan. Kekeringan sampai saat ini 130 desa. Dari 27 kecamatan, tahun depan itu dari 422 desa kering. Itu akan kita selesaikan, betul-betul bisa ada, itu 220, 222. Jadi tinggal 200 desa yang nggak bisa diapapakan, airnya juga nggak ada, sudah nggak ada, nggak bisa. Kabupaten menetapkan dulu bahwa itu menjadi darurat, baru kita bisa bantu ke sana, karena uangnya uang belanja becana. Banyak, uang bencaranya kan 56 tambah berapa, sekitar 70-an miliar. Karena kita diajak meluncurkan uang, kalau kepala daerahnya tidak mengatakan itu darurat. Artinya dia bisa menyelesaikan sendiri. Pipa sama sumur air salam, yang lainnya di bor nggak ada airnya, yang 200 desa. Jadi harus yang 200 desa itu membuat tanki diisi. Di 2019 nanti, 200 itu penampungan diisi. Tanki mobil, karena tempatnya di atas semua itu. Kalau dikasih pipa, nggak naik akhirnya. Harus pakai tank kita. Tahun depan 52 miliar. Untuk 222 desa. Sahabat Sonora, dari 422 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan, terdapat lebih dari 200 desa yang harus dilakukan dropping air. Karena berbagai kendala teknis, seperti tidak dimungkinkan untuk dibuatkan sumur bor, pipanisasi, ataupun karena wilayah yang terpencil. Sementara sisanya, masih bisa dilakukan melalui rekayasa teknis. Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Kamis kemarin, pemerintah kota Surabaya menerima kembali kunjungan Duta Besar Inggris yang dipimpin oleh Moza Malik didampingi dua perwakilannya untuk membahas bentuk kerjasama di ruang kerja wali kota. Mereka diterima wali kota Surabaya teririsme hari ini dan beberapa OPD terkait untuk melanjutkan komitmen Pemkot Surabaya dengan Liverpool Inggris melalui kerjasama seperti kesepakatan di bidang Sister City melalui pengaturan tata ruang kota, transportasi, dan pendidikan bahasa Inggris. Menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moza Malik, dalam waktu dekat, fokus kerjasama dilakukan pada kerjasama di bidang transportasi, perencanaan tata ruang kota, dan pendidikan bahasa Inggris bagi guru dan murid di Surabaya. Khusus untuk transportasi, spesifikasi pembahasannya adalah menyediakan kebutuhan transportasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot Surabaya. Selain kerjasama di bidang transportasi dan tata ruang kota, Pemkot Surabaya berencana mendatangkan pelatih dari Inggris untuk melatih pemain sepak bola Surabaya agar mampu menjadi pemain yang berprestasi, berkualitas, terkenal, dan mampu membawa Indonesia ke level internasional. Moza Malik menambahkan, kerjasama di bidang bisnis saat ini sudah banyak pengusaha Inggris yang telah berinvestasi di Surabaya dan sekitar 80 pengusaha Inggris sudah berbisnis di Surabaya dan mempekerjakan ribuan warga negara Indonesia di Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Surabaya teriris maharini menambahkan untuk kerjasama di bidang transportasi melalui pembangunan trem angkutan masal. Dari hasil diskusi jalinan kerjasama yang akan dibangun Surabaya dan Liverpool dan capaian dalam waktu dekat adalah menyiapkan penanda tanganan MOU yang menurut Wali Kota direncanakan dilakukan pada bulan November 2017. Sahabat Sonora, tanggal 4 September lalu, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur telah merilis perkembangan indeks harga konsumen Jawa Timur untuk bulan Agustus 2017 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,25% yang terjadi pada delapan kota di Jawa Timur. Deflasi tertinggi terjadi pada kota Malang mencapai 0,57% diikuti Sumeneb 0,25% Surabaya dan Probolinggo masing-masing 0,19% Kediri 0,17% Madiun 0,16% Banyuwangi 0,11% dan Jember 0,09% Komoditas utama yang memberi andil terbesar terjadinya deflasi di Jawa Timur selama Agustus lalu adalah tarif angkutan udara, bawang merah dan bawang putih sementara untuk tarif sekolah dasar dan menengah atas serta emas perhiasan menjadi komoditas utama yang memberi andil terbesar terjadinya inflasi di Jawa Timur pada Agustus lalu Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang mencapai 1,45% sedangkan kelompok terendah adalah bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 1,53% Selain itu, BPS Provinsi Jawa Timur pada Senin lalu juga merilis perkembangan pariwisata Jawa Timur selama Juli 2017 lalu yang mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman di Jawa Timur yang masuk melalui Bandara Juanda naik sebesar 42,58% sehingga berdampak pada peningkatan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang sebesar 7,53 poin Bahkan dikatakan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono peningkatan jumlah Wisman pada bulan Juli 2017 tercatat sebesar 23,357 kunjungan dan menjadi kabar gembira karena memberi dampak sangat signifikan dengan penambahan sekitar 7,000 orang Wisman di Jawa Timur Pariwisata, bahwa wisatawan mancanegara yang mendarat melalui Bandara Juanda pada Juli 2017 berjumlah 23,357 kunjungan artinya ada kenaikan sebesar 42,58% dari bulan Juni 2017 berbandingkan dengan Juli tahun lalu Juli tahun lalu angkanya hanya 20,424 kunjungan atau ada kenaikan sebesar 14,36% berita gembira bahwa jumlah kunjungan di Juli meningkat cukup signifikan sebesar 42,58% atau sekitar 7,000 orang yang terbesar pada bulan Juli ini adalah Wisman dari Malaysia kemudian diikuti Tiongkok, Singapur, Thailand, Taiwan, baru Amerika, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, dan India sahabat sonora, peningkatan Wisman ke Jawa Timur otomatis berdampak pada peningkatan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Jawa Timur yang mencapai 58,63% atau naik 7,53 poin dibandingkan TPK Juni 2017 sebesar 51,10% hotel bintang 2 tercatat mendapat TPK tertinggi dibandingkan lainnya yang mencapai 63,08% diikuti bintang 4 sebesar 60,34% bintang 3 mencapai 56,91% bintang 5 57,29% dan hotel bintang 1 sebesar 48,81% Reportase Sonora Dalam Sepekan Reportase Sonora Dalam Sepekan sahabat sonora, Kamis kemarin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan pandangannya saat menjadi salah satu pembicara pada sarasean dan soft launching jurnal terisakti mengugat neoliberal governance di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya menurutnya, prinsip keadilan sosial adalah mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat prinsip tersebut menjadi solusi untuk menghadapi neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi menyerahkan pasar sebagai penguasa dan menghilangkan bantuan terhadap rakyat tidak mampu Gubernur menyampaikan perbandingan pandangan terhadap perkembangan politik dan ekonomi pada beberapa negara di luar negeri untuk beberapa tahun terakhir ini menurutnya, prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah melalui kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil atau kaum marginal hal itu dilakukan melalui pemberian suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM kita menggugat neoliberal yang governmentnya tidak governance terhadap permasalahan itu kami melakukan dan melihat ke lapangan pertama, lima tahun ini Uni Eropa dan kami jendritnya stagnan, tidak berkembang kedua, apa yang menyebabkan kemudian Inggris Brexit itu kedaulatan hari-hari ini Spanyol pengangguran sekitar 16% di Itali yang makmur adalah Milan, Turin, tapi di selatan pengangguran saya kira kita tahu persis, konstitusi kita melepakkan di sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tagline yang besar adalah adil dulu baru makmur adil itu harus dilakukan oleh government yang lebih governance terhadap proses 1% penduduk Indonesia menguasai 49,7 aset nasional kita 87% penduduk Jawa Timur bekerja di small-medium enterprise kita maka kami mengusulkan satu konsep bahwa yang menengah dan kecil harus diberikan skema pembiayaan murah yang harus dibicarakan dengan politisi Sahabat Sonora, Gubernur menambahkan bahwa suku bunga murah ditujukan agar produksi UMKM menjadi lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin melalui efisiensi produk bukan efisiensi tenaga kerja karena 87% tenaga kerja Jawa Timur bekerja pada sektor UMKM Pemprov Jatim memberikan stimulus kredit murah kepada UMKM dengan metode loan agreement melalui perbankan sementara untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan restrukturisasi pendidikan dengan cara memperbanyak SMK Mini dan bekerjasama dengan berbagai negara maju untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang berkualitas dan memiliki sertifikasi tingkat internasional Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora menuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak Juni 2018 akan berlangsung di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota yang meliputi 17 provinsi Tiga di antaranya akan diselenggarakan di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur yang dilaksanakan pada 18 kabupaten kota Sementara itu, program partisipasi pemilih menjadi sektor prioritas mulai pemilih pinggiran, tokoh masyarakat, perempuan, pemilih pemula, dan difabel dengan target partisipasi pemilih di Jawa Timur mencapai 77,5 persen Sementara itu, saat ini hingga beberapa bulan ke depan telah mulai masuk pada tahapan berikutnya Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur Eko Sasmito, seusai acara diskusi Pilkada Jatim 2018 bertema Pemilih Milenial dan Disabilitas di Kantor Harian Kompas Biru Jawa Timur, Surabaya KPU itu kan sudah ada NBAD kemarin, Agustus akhir itu ada dan ke depan tentu saja kita akan lakukan proses tahapan selanjutnya Beberapa regulasi kita putuskan, satu regulasi tentang tahapan kemudian tentang pencalonan, pemutahiran data pemilih, kemudian kampannya dan dantang kampannya Bulan depan kita akan lakukan proses serkrutmen ke PPK-PPS Kemudian bulan November-Desember itu kita sudah mulai menerima penyerahan dukungan pasangan talon perseurangan Untuk pencalonannya nanti pendaftarnya tanggal 8-10 Januari Februari tanggal 15, tanggal 13 kita sudah punya pasangan calon Pemilih kita, kita estimasikan 32 jutaan Dari kemarin pemilih terakhir sekitar 31 juta 300 ribuan Untuk divabel sekitar 1-1,5 persen Yang terakhir kemarin 0,9 Kita juga beberapa kali kerjasama dengan persatuan Tunanitra Indonesia Sangat aktif mereka sekarang Sebab pengelompokan umur, daftar pemilih itu kan kita tidak mengelompokkan Kecuali untuk DP4 DP4 itu memulai 5-10 tahun yang lalu sampai sekarang ini tidak terlalu jauh berbeda untuk kelompok-kelompok memulai itu Sahabat Sonora, diskusi Pilkada Jatim 2018 edisi Selasa 5 September 2017 Bertema pemilih milenial dan disabilitas di kantor harian kompas Biro Jatim Surabaya Selain dihadiri oleh Ketua KPUD Jatim sebagai narasumber Juga hadir Prof. Rahmaida, Guru Besar Visib Universitas Air Langga Dan Aryo Senobaskoro, Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Rekaman acara diskusi tersebut telah disiarkan kembali secara serentak Melalui media cetak, elektronik, dan online Mulai harian kompas, harian surya, tribuncatim.com, surya.go.id, radio sonora dan smart FM Surabaya Termasuk kompas.com dan kompas TV Pada hari Kamis, 7 September 2017 Setelah Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan You laugh when you lie You said the gun was mine Isn't cool, no I don't like you But I got smarter, I got harder in the nickel time Honey, I rose up from the dead, I do it all the time I got a list of names and yours is in red underlined I check it once, then I check it twice Oh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Oh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do I don't like your kingdom Caves, they once belonged to me You asked me for a place to sleep Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!